Salah satu bentuk interface yang lain adalah menggunakan information visualization, salah satu bentuknya adalah dashboard. Kita lihat bersama interface ini seperti apa. Nah, untuk bisa menyajikan sebuah data, terutama kalau datanya itu cukup kompleks, maka kita biasanya akan membuatkan grafik, baik yang statis maupun yang interaktif. Nah, dengan memvisualisasikan informasi ini dalam bentuk grafis, maka kita bisa meningkatkan lebih jauh tentang kondisi manusia, bisa membuat user itu dapat melihat pola, trend, dan bahkan anomali pada visualisasi tersebut. Jadi, di sini user interface dalam bentuk visualisasi informasi itu tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, meningkatkan discovery, meningkatkan decision making, pengambilan keputusan, dan bagaimana caranya kita menjelaskan sebuah fenomena. Nah, ini tekniknya ada banyak, salah satu teknik adalah menggunakan peta tiga dimensi yang interaktif, ya bisa di-zoom in, bisa di-zoom out. Nah, datanya sendiri bisa dipresentasikan dengan menggunakan jejaring, dengan menggunakan pohon, menggunakan cluster, diagram scatter plot, dan lain-lain. Salah satu bentuknya adalah menggunakan dashboard. Dashboard ini menunjukkan screenshot sebuah data, yang nantinya data ini sebetulnya akan terus diperbarui seiring dengan waktu. Nah, tapi tujuan dari dashboard ini adalah kita bisa melihat sebuah data pada waktu tertentu, ya, dan kita bisa mengambil kesimpulan dengan cepat dari data tersebut. Nah, untuk dashboard ini biasanya tidak interaktif, ya, dia bentuknya hanya potongan data, begitu saja, yang menunjukkan keadaan sekarang dari sebuah sistem atau sebuah proses. Nah, karena sifatnya hanya menampilkan keadaan saat ini saja, maka dashboard ini penting untuk bisa menyediakan informasi yang mudah dicerna dan mudah dibaca oleh user. Ya, maka penting sekali untuk mempertimbangkan layout dari dashboard supaya informasinya bisa dibaca pertama kali kita melihat dashboard tersebut, ya. Ya, desainnya intuitif. Dan dashboard yang baik juga harus bisa mengarahkan user pada anomali tertentu atau deviasi yang sebenarnya tidak kita harapkan. Ya, mari kita lihat contoh beberapa dashboard. Nanti Anda bisa menyimpulkan sendiri mana dashboard yang bagus dan mana dashboard yang kurang bagus. Ya, contoh pertama, disini ada dashboard dari British Airways. Ya, ini menyatakan berapa banyak member yang sudah terbang setelah bergabung dengan British Airways. Ya, kita bisa lihat, langsung tahu bahwa total jarak yang ditempuh oleh semua anggota dari British Airways ini adalah 236.634 mil. Ya, ini artinya sama dengan 3 minggu di udara. Ada 28 kota yang sudah dikunjungi, 12 negara yang sudah dikunjungi. Ya, dan jarak tersebut itu sama dengan 99,1 persen jarak bumi ke bulan. Nah, dari sini bisa terlihat bahwa penyajian informasinya cukup bagus. Ya, kita bisa menyimpulkan dengan sangat cepat. Ya, dari pertama kali melihat dashboard ini. Nah, dashboard yang kedua, ini adalah sebuah dashboard dari kota London. Ya, menyajikan banyak informasi. Nah, bisa terlihat disini informasinya cukup banyak dan padat, serta bervariasi. Ya, kita bisa melihat ada informasi tentang cuaca, ada tiga panel disini. Ada informasi tentang line. Ya, tube line ini kemungkinan adalah informasi tentang angkutan umum di London. Ya, berikutnya ada informasi tentang polusi udara, ada stok, ada berita, dan lain-lain. Ya, nah, dari dua dashboard ini silakan disimpulkan mana yang lebih mudah untuk dibaca dan mana yang bisa menyajikan informasi dengan lebih baik. Nah, untuk user interface dengan jenis dashboard, ya, kita bisa melihat beberapa isu disini. Jadi, putuskan apakah kita akan menggunakan animasi dan bentuk interaktif tertentu. Ya, karena pertimbangannya adalah jangan sampai animasi maupun interaktif ini membuat kita teralih perhatiannya dari pola-pola atau anomali yang sebetulnya ada pada data tersebut. Berikutnya kita perlu mempertimbangkan juga bagaimana bentuk yang akan kita gunakan untuk mengkodekan sesuatu. Ya, bisa menggunakan warna atau menggunakan teks. Apakah kita mau menggunakan format presentasi dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi? Kemudian navigasinya bagaimana, misalkan apakah kita bisa zoom in, ya, atau pen untuk menggeser panel informasinya. Apa saja informasi yang perlu ditampilkan, ya, seberapa banyak informasi yang harus ditampilkan kepada user. Ya, contohnya bisa menggunakan tabel atau menggunakan grafik. Dan terakhir, metafora navigasi seperti apa yang akan digunakan untuk berinteraksi dengan user interface ini. Terima kasih telah menonton!